Baik, saya lanjut membahas lagi pertanyaan yang saya buat di The Baca Press ke-5 pemilu 2024. Ini nggak langsung nempel ke teknologi informasi, ini saya masukin ke dunia pendidikan. Tapi akhirnya harus ngalah, jadi saya coret ini pertanyaannya karena orang di pendidikan banyak banget. Jadi itu rata-rata panelis di Baca Press kan dari dunia pendidikan, dia profesor-profesor-profesor semua rata-rata. Jadi karena mereka profesor semua, ya banyaklah pertanyaan tentang dunia pendidikan lah. Yaudah, saya ngalah lah. Tapi ini penting banget buat dunia IT, terutama di bidang matematik, sains, teknologi. Jadi saya bacakan aja, Indeks Pembangun Indonesia 2021 oleh UNDP yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-5 di ASEAN dengan skor 0,75. Ini jujur termasuk kategori pembangunan ASEAN yang cukup tinggi lah, kalau di ASEAN ya. Sayangnya, berdasarkan Global Human Capital Index 2021 oleh World Economic Forum, Indonesia berada di peringkat 65 dari 130 negara. Jadi di bawah 50 persen. Tertinggal dari negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, dia 11, Malaysia 33, Filipina 50. Ini masalah besar ini sebenarnya. Di ASEAN kita kalah sih sebenarnya. Dari sisi kemampuannya ya, kapitalnya. Sedihnya berdasarkan hasil PISA OECD 2022, ini pertandingan matematik, sains, dan sebagainya. Indonesia menempatkan ranking 74 dari 79 negara. Horror. Di literasi nuwaca, peringkat 78 dari 79 negara di matematika, dan 77 di bidang sains. Intinya Indonesia paling bontot. Oke, jadi jangan senang dulu dengan Indeks Pembangunan Manusia, UNDP. Kalau di World Economic Forum, parah, setengah. Kalau di PISA OECD, jeblok paling bawah. Dan jujur, PISA OECD itu benar-benar ngetes anaknya. Kemampuan sainsnya, kemampuan literasi, segala macam dites beneran. Kalau yang lain, nggak separah PISA OECD. Jadi kalau saya, jujur, saya lebih concern ke PISA OECD. Masalahnya, matematik, sains, dan sebagainya itu, itu menjadi dasar supaya kita bisa maju di dunia IT. Kalau ini nggak bisa dikerjain, IT kita masih jeblok. Jadi ini menunjukkan rendahnya kota SDM, terutama di dalam literasi dan numerik lah matematik. Selanjutnya ya, bagaimana kita bisa membekali generasi bonus demografi. Itu sengaja dipakai kata generasi bonus demografi. Soalnya minta maaf aja nih, banyak para birokrat petinggi ngomongnya, wah tahun 2045 segala macam, kita punya bonus demografi. Bonus demografi kira-kira kita punya orang banyak banget di Indonesia. Ya oke, kita punya orang banyak, tapi kalau orangnya tidak berkualitas kan bermasalah itu. Jadi jangan senang dulu dengan bonus demografi. Tolong dibuat senang, tolong dibuat pandai bonus demografi. Statistik yang mengerikan juga, sebetulnya hari ini ada sekitar 6 juta anak masuk SD setiap tahun. Yang ngeri adalah setiap tahun kita meluluskan hanya 600 ribu sarjana. Jadi sistem pendidikan kita menjamin bahwa hanya 10 persen dari yang 6 juta, 6 ribu, 10 persen ya. Hanya 10 persen dari bangsa ini yang akan jadi sarjana. 90 persen dijamin tidak akan pernah jadi sarjana. Akibatnya apa yang terjadi? Seluruh bangsa ini jadi bergantung pada yang 10 persen tadi gitu. Kira-kira kalau dari sisi keilmuan ya, ya saya sih berharap jangan kayak gitu-gitu banget lah. Kalau bisa di pendidikan itu diberikan pada semua orang supaya bangsa ini jadi bangsa yang pinter. Soalnya tentu beda ya orang yang punya, kalau kita cari duit pakai otak, dengan cari duit pakai otot, itu beda rupiahnya. Otak biasanya rupiah, minta maaf ya, otak biasanya rupiahnya lumayan gitu. Per jamnya jadi lumayan. Kalau otot kan per jamnya kadang-kadang bisa jadi, ya saya kadang-kadang kasihan ya. Ngeliat teman-teman yang jadi tukang segala macem. Yang sehari udah kerja misalnya pagi sampai sore, dapetnya 200 ribu sehari. Sementara orang-orang yang pakai otak bisa sampai berapa juta per jam gitu kan. Jadi gak enak kadang-kadang ngeliat kayak gitu sih. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi masukan buat kita semua, bukan hanya buat capres. Pentingnya membuat bangsa ini pandai gitu. Dengan segala cara. Saya sendiri bikin teknologi internet offline supaya orang yang ada di desa, segala macam bisa tetap pinter. Walaupun tidak ada internet. Jadi kita harus dengan segala cara memandangkan bangsa ini kalau ini sampai tidak dilakukan. Bahasa ini bisa tenggelam sih kira-kira kayak gitu. Oke. Demikian. Mudah-mudahan saya berikan gambaran. Saya sudah sampai sekian dulu. Terima kasih.